Halo semuanya kembali lainnya saya Peter Firia kali ini saya bermain suatu game bernama Summono Wars West Centaurian nah game ini baru keluar beberapa hari yang lalu di Playstore maupun di tablet Nah ini adalah tampilan depan dari game summono Wars ini nah yang cara bermainnya itu sangat gampang kita coba lihat dulu ya gameplay dari game ini halaman depannya dan kita itu cuma ada mode single mode challenge dengan dual nah di awal-awal kita baru dibuka untuk dua dulu kita akan coba dulu dual modnya nah game ini lumayan booming karena baru keluarga dan menurut aku game game ini sangat seru untuk kalian main ini kenapa game ini sangat mudah di kalian pahami dan ya untuk mekanisme gameplaynya juga sangat menarik nah gini kita ketemu orang mitim yang dipakai WC ini bagus nih kita cepat tening ya kiri adalah bagianku nah di bawah ini adalah mana mana yang kita akan gunakan untuk buka skillnya ya di sini ada angka dua kalau kita pakai dia akan kurang dua poin nah ini empat poin ya ya ada bukurang empat di setiap kali bukan skill itu harus menggunakan mana-mana ya mana bareng biru itu jadi skillnya tanker aku yang burung ini dia akan mengganti posisi tanker yang lain nah ganggu dulu jadi waktu mereka menyerang kita bisa serang balik kalau kita mau menggunakan skill jadi game ini ya sangat seru lah kalian bisa rebut-rebutan giliran juga ini dia bukan monster aja tapi dia dekat kemana nah ke mana ini berupa skill buff atau jenek yang diberikan ke musuh ini kita serang udah 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 sudah kasih tahu itu eh nah seperti ini dia ketahu sasarannya apa terus kenapa ada cerberus kita karena dia eh skillnya itu bahwa makanya dia dan kebertau nah kita pakai ini kayak ini untuk Hill dia wawal pasti dapat pilihnya satu tankernya juga satu jadi kita sangat gampang di awal lu salah nah dikit aku buat skill itu ini ada skill meteor lumayan kecil nah kita hajar semuanya musuh-musuhnya di sini oke kita menang nah ini adalah tampilan dari gameplaynya untuk di awal-awal pasti masih gampang karena awal-awal musuhnya juga masih rendah-rendah tapi semakin diatas game ini bakal semakin seru nah ini aku dapat poin-poin yang yang bakal kita bukarkan dengan harian nah segi modnya sudah terbuka kita akan coba sing mod nanti ini setiap kali poin kalian naik kalian bisa mengklaim hadiah-hadiah di sini dan seperti kalian ngomong eh mau kartu legendary nah sini ada kartu legendary untuk kalian yang sudah 2000 jadi poslah ranking sekarang ini seperti ini monster-monsternya yang bisa aku dapat dan enaknya ketika kita dapat karakter baru kita bisa dapat ini kita bisa klaim-klaim semua kesnya ini ini adalah kes kesnya yang ada di sini nah kalau aku di sini enggak cocok kalau aku nggak gaca jadi aku akan gacahin gini nah ini ada mistik summetical summon ya Glory Summoni gratisan dan dia paling mentok itu paling bagus itu dia hanya ungu dan ini bisa sampai legend yang ke paling bagus kalau ini kan ya kita tidak ada barangnya nih bis ini cuma dua hero atau legend yang sangat bagus kita mainnya aja ya kita coba dulu kita pakai buka aku sih coba di sini tak ada yang bagus enggak ada yang legend ya udah coba re-roll juga ya susah untuk mendapatkan legend kita coba dulu ini heroes tanker nya kita dapat tanker wih dia bisa stone juga dan bisa recover itu fairy hape nice kita butuh tanker memang memang butuh tanker untuk mengganti satu lagi kita buka sepenuh pelan-pelan itu satu kita coba di ternyata hijau tapi at least lumayan lah ini dan ini punyai ski buff itu hitri mati di dan megar 2 bumi dan megar oh dapat megar lumayan jadi Oh ini bisa bikin slip dia jadi support ini yang lain Oke kita sudah buka wuhh senyap aduh penawarannya Nah gua akan set dulu ini penawaran ya kita akan membuat run dulu untuk dia kan dia belum ada apa-apa nih tak ke teori sini bisa untuk misi yang setiap hari kalian kerjakan misi dan ini ada magical shop cekasur nih untuk itu menawarkan karakter-karakter yang kalian bisa beli di sini belum ada yang bagus ya paling kalau mau tanker ini tapi belum rasa aku pakai dulu ini sini bisa di tarik kita bisa kita bisa membuat run tapi lebih enak aku naikin level tiga dulu menekin satu level ketiga ya profil aku ketiga ketiga terus kita bikin run disini ada rune ini di teori di nah sudah buka nih rune ya spesial itu guard blade mengawil kita habisin aja langsung 500 segitu Kak Oh dapat kita buka sekali eh nggak bisa lagi kurang dua nih cara dapat poin-poinnya itu dari mana dari ini misi harian lihat tiap hari kalian harus kerjain misinya kalian dapat poin-poin tersebut Hai terlihat lihat kita pakai segi kan game ini asyik sih tidak-tidak play-play-play-cast nah kita dapat poinnya jadi kita bisa buka sekali lagi bisa buka sekali lagi Aduh dapat satu cuma tapi ini ya sudah lumayan ya kita pasang dulu ini atk-crit atk-crit nah aku orang tahu ya sebenarnya dia nih attacker atau apa lebih beda kita coba dulu aja baru kita tahu dia enaknya di mana kita coba sing ngembang aku belum pernah ngembang Oh singgah mau nih story-nge 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 story-nya jadi suruh lawan dengan dengan NPC ya burung nih kita ganti dulu tanker ini kita jenis tanker ini kita terbakar oke betul Hai menaku best yaitu harusnya ada tiga tanker buat yang cukup sebenarnya tapi untuk jaga-jaga juga lebih enak tiga sih biar aman kita buka dan make hit ini untuk aja lah nah kalian lihat sedianya apa ih nih kok hanya sebentar sih tapi tulis main sangat membantu sih masih ini gunanya banyak ya ini misalnya nggak bagus-bagus kita dapat stunner satu dengan satu lagi bikin tidur bikin tidurnya tapi dia area jadi kayaknya hanya bisa kena dua sih Aduh pencet nah beruang ini menurut aku kalau kalian di awal dapat sangat bagus dia tanker ya terus skillnya itu sangat sakit jadi untuk awal-awal sangat waktu kalian naikin si beruang itu kalau menurut aku sih runenya itu lebih cocok dia itu HP dengan HP def karena dia tanker kita akan coba sekali lagi bertarung ini kita dapat kartu-kartunya ya Nah untuk kalian yang mohon aku nanti bisa add di profit nanti aku akan tunjukkan kodenya aku lagi hobi bermain game ini dengan aurora-aurora seven kita coba seram dulu Oke mati satu Oh sudah memati deh kita ganti posisi jadi kegunaan si burung ini untuk mencari posisi nah pakai ini dia mencari tabik dah ya dulu nah dia bikin strip oke kita langsung ajar Oke anjing ngerti tepuk tunat biar satunya sedih yang dulu ini kita buka spell spell stone enggak nah ini kita tinggal buka skill at ya nah game ini sebenarnya tidak perlu kalian top up banyak-banyak atau harus top up game ini free player pun bisa tapi dengan cara start strategi kalian harus bagus ini free player pun bisa kita bermain asalkan kalian ngerti dengan mekanisme strategi-nya menggunakan jodohnya terhadap hadiah oke lumayan nah ini masih panjang ya Oh bisa dapat lain gajian juga sih kalian rajin-rajin aja kalau kalian suka jangan lupa like komentar subscribe dan komentar di bawah game apalagi yang harus aku mainkan biar aku bisa sering-sering upload game lain Oke jangan lupa like komentar subscribe bye 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 Terima kasih telah menonton!